Bagaimana cara berniat butuh yang paling tepat? Kapan waktunya? Dari Mas Herudi Candirajoh Untuk masalah niat, nah ini paling penting Karena ibadah yang kita lakukan harus diawali dengan niat Harus diawali dengan niat Karena salah satu dari syarat diterimanya amal ibadah kita Adalah harus niat Dan niatnya harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Beliau menyebutkan dan meriwayakan Hadis yang paling pertama dalam kitab sahihnya sahih Bukhari Adalah hadis tentang niat Hadis Umar bin Khattab Innama al-a'malu bin niat Wa innama dikulli mri'in manawa Ini hadis tentang niat disebutkan pertama kali oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah Dalam sahih Al-Imam Nawawi rahimahullah Juga menyebutkan hadis tentang niat ini Ya Pada hadis pertama dalam kitabnya Al-Arba'in al-Nawawi Kemudian Imam Nawawi juga dalam kitab yang lainnya Kitab Riyadis Salihin Beliau juga menyebutkan hadis pertama adalah hadis Innama al-a'malu bin niat Al-Imam Abdul Ghani al-Makdisi rahimahullah Dalam kitabnya Umdatil Ahkal Juga sama awal hadis Hadis pertama yang disebutkan oleh beliau Juga hadis tentang niat Kata para ulama ini menunjukkan bahwa Sebelum kita melangkah Sebelum kita memulai Untuk beramal Maka wajib kita meniatkan Amalan kita Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini syarat diterimanya amal ibadah kita Kemudian masalah ibadah Masalah niat Ini tidak ada contoh dari Nabi SAW Untuk melafatkan niat Tidak ada satu ibadah pun Yang Nabi SAW contohkan Dengan melafatkan niat Sholat Buduh Kemudian puasa Haji Tidak ada lafat niat Karena niat itu adalah azam Niat itu adalah tekat Yang ada dalam hati kita Apabila kita Contoh Mau sholat Kita datang ke masjid Itu kedatangan kita Kepergian kita ke masjid Itu merupakan niat Nah untuk apa kita datang ke masjid Kalau bukan untuk sholat Pada saat Waktunya Kita datang ke tempat wudhu Untuk apa Kalau bukan untuk wudhu Karena disitulah ketika kita sudah melangkah Maka itu adalah tekat Dan itu adalah niat Dan tanpa dilafatkan Oleh karena itu Para ulamak menyebutkan bahwa An-niyatu fil qalb Niat itu dalam hati Wa ammat talafudhu bin niyah Faya bita Ada pun melafatkan niat Dengan lisan Maka itu adalah Perkar bita Yang tidak ada contoh Dari Nabi SAW Semua dalam ibadah Bahkan dalam haji dan umrah Sekalipun Kalau sebagian menyebutkan bahwa Ucapan Mereka menyebutkan Itu kan niat Dilafatkan dalam haji dan umrah Bukan Para ulamak menyebutkan bahwa Itu merupakan talbiah Yang diawali pada saat kita Awal ihram Sebagaimana Awal kita mau sholat Kita memulai dengan Takbiratul ihram Allahu akbar Maka itu bukan niat Oleh karena itu Cara niat yang tepat Adalah Dalam hati Dan pada saat kita Hendak melakukan sesuatu Amalan ibadah Disitulah Kita mulai dengan Dengan niat Contoh tadi Ketika kita mau berhuduk Kita datang Ketempat huduk Itu sudah niat Itu sudah Dicatat oleh Allah Sebagai niat kita Wallah All right All right